Terlihat dari rekaman kamera pengawas CCTV yang terpasang di dalam rumah korban, pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah jalan raya Margonda. Pelaku pun berbagi tugas, satu pelaku yang merupakan seorang kakek masuk ke rumah korban untuk melancarkan aksinya. Sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor sambil mengawasi lokasi sekitar. Menurut kakak korban, saat itu ponsel milik adiknya sedang dicarger di meja yang berada di dekat pintu masuk ke rumahnya. Dalam waktu dua menit, pelaku berhasil membawa kabur ponsel milik korban. Ya, sehariannya kan adik saya ngecas HP di sini nih bang. Terus ditinggal sama adik saya ini, keluar sebentar. Nah, nggak lama ada tamu masuk ke dalam, tamunya itu ngeliat rumah nggak ada orang. Pas dilihat ada HP kan di sini, HP adik saya pisang. Pas itu langsung diambil sama tamu itu. Dilihat nggak ada orang, sempat dilirik-lirik dulu ya kan, kiri kanan. Pada saat kejadian, rumah korban sedang dalam kondisi sepi. Usai melancarkan aksinya, pelaku pun melarikan diri ke arah jalan raya Margonda. Hidayatul Mulijadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Terima kasih.